Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Kembali lagi dengan saya Astu Di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 Oke teman-teman ya Kemarin kan kita sudah berkenalan Terkait dengan topik apa yang akan kita bahas Selama satu semester di Akuntansi keuangan lanjutan 2 ini Nah sekarang kita mulai masuk ke materi Ini teman-teman kita mulai dari Konsep dan transaksi dalam mata uang Asing Nah seperti yang saya sudah Sampaikan pada saat perkenalan kemarin Di konsep dan Terkait dengan transaksi Di mata kuliah asing nanti kita akan Mempelajari topik terkait dengan konsep Dan definisi course kemudian Transaksi mata uang asing kemudian Ada akuntansi lindung nilai Atau istilahnya adalah hedging Sebenarnya mata uang itu beraneka ragam ya teman-teman Ada kalau kita di Indonesia ini rupiah Kemudian kalau di Amerika Serikat Menggunakan dolar Amerika Serikat Kemudian ada post sterling Euro Sangat beraneka ragam sekali untuk mata uang ini Namun pasti teman-teman yang sering Paling kalian kenal itu adalah rupiah ya Karena di Indonesia ini menggunakan rupiah Dan di perusahaan-perusahaan pun Kebanyakan juga kalau mereka dalam Menyusun laporan keuangan itu Menggunakan rupiah Namun Kalau kalian teman-teman lihat nih Di bro apa namanya Di IDX nih Kalian searching aja laporan keuangan gitu Ada yang dia menggunakan mata uang asing Dalam pengukurannya teman-teman Nah sebenarnya Apa sih itu mata uang asing Atau sebenarnya apa itu mata uang dulu Nah mata uang ini sendiri Entah itu mau rupiah, dolar, euro Dia adalah sebagai standar nilai Yang digunakan sebagai media pertukaran Dan sebagai unit pengukur dalam sebuah transaksi Ketika teman-teman misalkan membeli pizza Kalian pas bayar pasti menggunakan mata uang Misalnya harga pizzanya 100 ribu kan Nah berarti mata uangnya adalah rupiah Dengan nominalnya sebesar 100 ribu Nah ditukarin sama pizza Nah itu adalah Dia fungsinya mata uang itu Sebagai media pertukaran teman-teman Entah itu dalam bentuk rupiah, dolar, euro, porn sterling Nah tapi itu istilah dari mata uang Fungsinya sendiri sebagai media pertukaran Sebagai standar nilai Yang digunakan untuk Apa namanya Mengukur dari suatu unit transaksi Contohnya Apa namanya Perusahaan yang dia menggunakan Mata uang asing Misalnya dolar Amerika Serikat Perusahaan Coca-Cola Misalkan Dia membeli bahan baku untuk Proses pembuatan Coca-Cola Nah dia membayarnya Membayar untuk membeli bahan-bahan itu Menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat Nah itu salah satu fungsi dari mata uang Disini yang digunakan adalah dolar Amerika Serikat Nah kemudian teman-teman Kita akan membelajari juga terkait kuotasi Ada kuotasi secara langsung Dan kuotasi tidak langsung Nah sebelum kita masuk ke situ Kita harus tahu dulu istilah nilai tukar Atau kurs Apa sih sebenarnya nilai tukar itu Nilai tukar adalah Rasio antara Suatu mata uang Dan jumlah mata uang lainnya Dimana dapat Dipertukarkan pada suatu waktu tertentu Misalkan Saya punya Dolar nih Terus saya mau Tukarkan dengan nilai Mata uang rupiah Kita lihat nih Satu dolar itu dihitung Berapa sih sekarang Nilai kursnya Nilai Di rupiah kan Nah itu adalah Gampangannya istilah nilai tukar Nah Misalkan Tadi kan ada kuotasi itu Ada langsung sama tidak langsung Kalau kuotasi langsung itu Misalkan adalah Dolar Amerika Serikat Per satu unit Mata uang asing Contohnya disini Di asumsikan Bahwa Satu Bahwa Satu Koma Nampung Dolar Dapat ditukarkan Dengan satu Pond Sterling Cara perhitungannya Disini adalah Satu Koma Nampung Dolar Dibagi Dengan Satu Satunya Ini Dari Pond Sterling Jawabannya Adalah Tetap Satu Koma Nampung Dolar Kemudian Kalau Kuotasi tidak langsung Itu adalah Jumlah unit Mata uang asing Per Dolar AS Jumlahnya Ini Satu Dibagi Unit Mata uang asing Per Dolar Amerika Serikat Dolar Amerika Serikat Di contoh ini Adalah 160 Dolar Kebalikan Kalau kuotasi Langsung Dolar Amerika Serikat Dibagi Jumlah unit Mata uang asing Kalau disini Dicontohkan Bahwa unitnya Yang ditukarkan Adalah Satu 160 Dolar Dibagi Satu Itu Kota asing Langsung Tapi Kota asing Tidak langsung Itu adalah Jumlah unit Mata uang asing Per Dolar Dari Amerika Serikat Jumlahnya Disini Diasumsikan Misalkan Dicontohkan Satu Ini bisa Berubah-rubah Kasusnya Bisa aja Jumlahnya Lima Empat Kayak gitu Terus Mata uang asing Per Dolar Amerika Serikat Contoh Ini kan Adalah 160 Dolar Bisa aja 200 Dolar 300 Dolar Nanti tergantung Teman-teman Kita lihat Cashnya Nanti Jangan Kalau ini kan Dicontoh Satu Per 160 Dolar Bisa aja Juga Dua Per 200 Dolar Disini Kebetulan Satu Dibagi 160 Dolar Jawabannya Adalah 0,625 PON Nah Ini untuk Terkait Membahas Kutasi Teman-teman Nah Oke Ini kita sudah Membahas terkait Dengan Kutasi Nanti untuk Contoh dari Transaksi Pembelian Penjualan Kita nanti Di pertemuan Selanjutnya Teman-teman Jadi Saksikan terus Podcast Dari saya Selamat siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh